Kesempatan yang keempat kami berikan kepada tim Pulauk yang akan diwakili oleh Bapak Karyawan Gunarso. Silahkan Pak, kira-kira tujuh menit waktunya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kira saya mewakili Pak Dirut yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir bersama-sama. Menyampaikan terima kasih kepada teman-teman UGM, khususnya Pak Dekan. Karena pada kesempatan ini kami diundang untuk ikut purung rembuk diskusi terkait dengan yang hari ini akan kita diskusikan. Kebetulan dua program ini sama-sama yang satu, sudah hampir 20 tahun kita sebagai operator, yaitu program RASKIN sebelumnya. Dan yang kedua, program bantuan pangan non-tunai menjadi salah satu yang akan menjadi salah satu operator. Karena ini akan diserahkan kepada market mechanism, maka bulog adalah menjadi salah satu. Kalau memang bulog juga nanti ikut di dalam program BPNT. Jadi saya kira ini sangat concern kami di bulog, sehingga terima kasih sekali lagi Pak Dekan terkait dengan program ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan perspektif dari kebijakan pangan, ketahanan pangan, dan hubungannya dengan bulog. Ini juga mudah-mudahan tadi ini akan menjawab sekaligus beberapa trigger yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada kebijakan pangan dan ketahanan pangan, yang itu kaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang diimpan oleh bulog. Yang pertama saya mengingatkan terkait dengan impres nomor 5 tahun 2015. Kemudian yang kedua, ada perpres nomor 48 tahun 2016. Di mana kedua regulasi ini intinya adalah menjawab persoalan-persoalan pertama. Menjawab persoalan terkait dengan, saya sepakat tadi, perlunya hadir pemerintah untuk melakukan proses stabilisasi di tingkat produsen. Yaitu apa? Yaitu dengan cara pelaksanaan pengamanan HPP, pembelian harga pembelian pemerintah, yang itu wujudnya adalah dalam bentuk pembelian gabah dan beras, yang dilakukan oleh bulog. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, disitu juga disampaikan di dalam dua regulasi, itu adalah terkait dengan stabilisasi di tingkat harga konsumen. Melalui apa? Secara langsung tidak langsung, program bantuan sosial yang disebut dengan RASKRA atau RASKIN, itu ada kaitannya dengan stabilisasi di tingkat konsumen. Bapak-Ibu sekalian, terlepas nanti hitungannya terhadap implasi, terhadap harga dan lain sebagainya, pengalaman kami di lapangan, begitu RASKRA atau RASKIN itu akan kita gelontorkan pada waktu-waktu tertentu sesuai jadwal yang sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, maka percayalah dan saya berani menjamin bahwa teman-teman pedagang itu tidak berani untuk berspekulasi dalam menaikan harga-harga di pasaran. Mereka pasti akan melihat kapan bulog menyalurkan RASKRA, di mana bulog akan menyalurkan RASKRA, dan itu kami alami di lapangan. Artinya bahwa amanat dari kedua regulasi tadi jelas, stabilisasi di tingkat produsen dan stabilisasi di tingkat konsumen. Dan yang penting lagi adalah bahwa ada amanat yang terkait dengan kesejahteraan petani. Pemerintah menjamin dengan harga pembelian pemerintah, harga beras di dalam HPP yang terbaru, di dalam IPPRES yang terbaru, itu adalah Rp7.300, sementara gabahnya adalah Rp3.700. Pemerintah menjamin, hadir dalam rangka menjamin kesejahteraan petani melalui HPP. Nah, ketiga poin yang diatur di dalam IPPRES dan PERPRES tadi, pelaksanaan dan implementasinya itu dilakukan oleh bulog. Bentuk program konkretnya apa? Bentuk program konkretnya adalah satu, kegiatan penyerapan pengadaan gabah dan beras. Yang kedua adalah program RASKRA. Itu adalah dua program konkret kami sebagai bentuk implementasi dari regulasi kebijakan pangan dan ketahanan pangan. Persoalannya apa? Persoalannya saya melihat bahwa penugasan-penugasan yang dilakukan oleh bulog terkait dengan kedua regulasi tadi, yang pertama misalnya terkait dengan kegiatan pengadaan. Kritik yang disampaikan, yang itu menjadi masukan kami, salah satunya adalah contoh misalnya, ternyata bulog tidak sepenuhnya berpihak kepada petani. Karena apa? Karena selama ini kegiatan pengadaan bulog itu lebih besar dilakukan bekerjasama dengan teman-teman penggilingan. Mungkin ya bisa saya katakan, karena memang infrastruktur yang dimiliki oleh bulog juga terbatas. Dan yang kedua, juga saya bisa mengatakan yang kami lakukan kerjasama dengan para penggilingan, itu bagian dari proses pembinaan terhadap penggilingan-penggilingan kecil yang jumlahnya lebih kurang 80 ribu unit penggilingan di seluruh Indonesia. Itu kami lakukan pembinaan. Jawaban terhadap itu Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2016 kita sudah mendapatkan penyertaan modal negara sebanyak 2 triliun yang itu dialokasikan seluruhnya untuk membangun infrastruktur untuk menjawab apa? Untuk menjawab bahwa bulog memang concern dengan teman-teman petani. Jadi dengan infrastruktur yang akan kita bangun, maka menjawab bahwa bulog akan direct touch kepada kegiatan procurement kepada teman-teman petani. Kemudian yang kedua, isunya adalah terkait dengan penugasan pengadaan adalah harga dan kualitas. 7.300 saat ini barangkali dengan harga saya bandingkan di pasar, harga pasar saat ini rata-rata yang terendah catatannya 8.000 sampai dengan 8.500. sementara kita wajib membeli manakala harga di tingkat petani atau harga di tingkat produsen itu adalah di bawah 7.300. Bulog wajib membeli dengan angka 7.300 setara beras. Nah, ini-ini yang kemudian selalu berulang-ulang isunya terkait dengan harga HPP ini apakah sudah cukup tinggi atau belum, bagaimana dengan konsekuensi kualitas dan lain sebagainya. Kemudian kritisi yang kedua terkait dengan rastra. Betul Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah yang menjadi kritisi program rastra itu adalah terkait dengan ketepatan sasaran. Saat ini memang ketepatan sasaran program rastra kita mengenal beras dibagi rata, beras bagito, dibagi roto dan lain sebagainya. Kemudian tadi disampaikan ada yang berhak, ada yang tidak berhak dan lain sebagainya. Jadi, ini berpulang kepada database dari yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Betul bahwa data sampai dengan saat ini menjadi concern, menjadi fokus yang memang harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Nah, isu-isu inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang salah satunya menjadi trigger kemudian muncul program transformasi program rastra kepada program bantuan pangan nontonai. Yaitu satu, dalam rangka salah satunya memperbaiki, meningkatkan ketepatan sasaran. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Dekan. Menjawabkah program bantuan pangan nontonai ini terkait dengan ketepatan sasaran? Kembali jawabannya adalah kepada database. Databasenya program rastra dan database-nya program bantuan pangan nontonai itu adalah sama. Dikeluarkan melalui basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi, ini barangkali salah satu dari trigger kenapa kemudian muncul ide transformasi rastra kepada bantuan pangan nontonai. Yang kedua, trigger yang kedua adalah pemerintah ingin hadir dengan program bantuan pangan nontonai ini menambah nutrisi kepada masyarakat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dwi. Bahwasannya bukan hanya beras yang perlu diberikan kepada masyarakat tetapi juga nutrisi produk pangan lainnya. Baik itu telur, ikan, dan lain sebagainya. Inilah yang salah satu yang menjadi trigger hadirnya kenapa kemudian transformasi rastra menjadi bantuan pangan nontonai. Saya ingin kembali kepada kebijakan tadi, Bapak-Ibu sekalian. Fokusnya adalah dengan model bantuan pangan nontonai yang itu akan diserahkan kepada market mekanisme yang menjadi fokus kami dari Bulog sebetulnya adalah Tetap Pak. Apapun bentuk programnya, Bulog adalah operator. Kami akan mengikuti kebijakan regulator sebagai tuntunan bagi kami selaku operator. Hanya barangkali kami mengingatkan kembali yang menjadi concern adalah saya sepakat, Pak. Bagaimana kemudian jaminan kesejahteraan petani melalui program penyerapan panen dari produksi petani. Siapa yang akan menjamin mana kala misalnya nanti musim panen raya terjadi Maret, April, Mei, Juni di mana rata-rata harga jatuh di bawah harga HPP. Tentu pemerintah harus hadir. Nah saya pikir ini yang menjadi concern pertama kami dan bahwasannya Bulog akan tetap concern terkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian intervensi pemerintah apabila memang terjadi hal-hal yang di luar dugaan terkait dengan stabilisasi di tingkat konsumen. Saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Jangkung terkait dengan harga, stabilisasi harga. Harga saat ini Bapak Ibu sekalian di Jakarta, di Jawa misalnya dengan harga Rp 8.000 sampai dengan Rp 8.500 di bulan Maret sampai dengan Mei Juni di daerah Jawa mungkin beras medium itu bisa terjangkau dan bisa disiapkan oleh market mekanisme. Tetapi mungkin kalau lari kita sedikit ke daerah di luar Jawa bagaimana dengan Papua bagaimana dengan Maluku bagaimana dengan Kalimantan mungkinkah harga di outlet bantuan pangan non-tunai tadi bisa sama harganya Rp 8.000 sampai dengan Rp 8.500 sebagai contoh Pak kami mendistribusikan beras ke Papua dari Surabaya ke Papua ongkosnya saja sampai Jayapura itu Rp 1.000 per kilo kami mendistribusikan dari Jayapura ke Wamena ke puncak Jayawijaya itu naik pesawat per kilonya itu lebih dari Rp 20.000 per kilo jadi kalau dihitung secara komersil harusnya beras yang kami jual di Wamena sana mesinnya adalah di atas Rp 20.000 tok faktanya kami tetap menjual dengan harga Rp 1.600 karena itu adalah program Rastra nah barangkali mekanisme-mekanisme ini yang juga harus dilakukan penguatan Pak terkait dengan program bantuan pangan non-tunai saya sepakat yang lainnya adalah terkait dengan infrastruktur dengan program Rastra kami saat ini punya 85.000 titik outlet dalam pendistribusikan Rastra dan itu sudah berjalan lebih dari 15 tahun nah kalau ini nanti akan digantikan dengan bantuan pangan non-tunai mau tidak mau minimal 85.000 titik ini harus digantikan dengan outlet yang namanya barangkali eh warung, warung-warung, pedagang, swasta, RPK salah satu di dalamnya ini bisa terjadi? bisa tetapi mungkin butuh waktu butuh proses terkait dengan penyiapannya belum nanti misalnya infrastruktur yang lainnya terkait dengan kartu, edisi, dan lain sebagainya awalnya sebetulnya program bantuan pangan non-tunai Bapak Ibu sekalian itu berjalan dengan tahapan sebagai berikut 2017 bantuan pangan non-tunai berjalan hanya berlaku di 44 kota 2018 berlaku untuk 10 juta KPM di seluruh kota dan beberapa kabupaten 2019 seluruhnya kecuali daerah remote yang tetap akan dipegang untuk program rastra reguler itu tahapan awal rencana awal terkait dengan bantuan pangan non-tunai terkait dengan adanya rencana isu percepatan dan lain sebagainya saya kira pemerintah saat ini sedang melakukan kajian apakah memang perjuli ini akan dipercepat atau tidak nah kajian ini sedang dilakukan oleh tiga kementerian yang pertama adalah kementerian pertanian kemudian kementerian PMK dan satu lagi adalah BAPENAS nah kita akan tunggu seperti apa program terkait dengan percepatan bantuan pangan non-tunai yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mendeklare saja sedikit terkait dengan mekanisme program rastra saya melihat mekanisme program rastra sekarang distribusi rastra jalurnya adalah tidak panjang jadi saya hanya ingin mendeklare saja Bapak Ibu sekalian jalurnya adalah kami melakukan kegiatan penyerapan kepada petani, kelompok tani dan juga kepada penggilingan-penggilingan kecil beras ini kemudian kami simpan di gudang-gudang kami di seluruh Indonesia kalau ada gudang-gudang yang defisit daerah-daerah defisit maka gudang-gudang surplus kami distribusikan ke daerah-daerah defisit tadi contoh ada tujuh daerah surplus yang kami identifikasi kemudian sisanya adalah daerah-daerah defisit kami lakukan distribusi Papua, Maluku, NTT, Jambi, dan lain sebagainya kemudian setelah terdistribusi beras ini kemudian kami langsung distribusikan kepada rumah tangga sasaran tidak ada lagi perantara dalam penyeluruhan rastra tidak ada pedagang, tidak ada pasar induk Cipinang tidak ada pedagang perantara dari gudang kami langsung kami distribusikan kepada penerima manfaat yang notabene-nya disini adalah titik distribusi yang disepakati antara bulog dengan pemerintah daerah jadi mekanisme distribusinya adalah pendek produsen, bulog menyimpan, mendistribusikan dan kemudian bulog direct menyalurkan kepada penerima manfaat jadi saya kira terkait dengan program rastra dan BPNT ini saya sepakat Pak solusinya adalah manakala nanti bantuan pangan non-tuneng menjadi program yang harus dilaksanakan karena ini adalah program pemerintah maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk bisa melakukan intervensi sewaktu-waktu harga bergejolak apa bentuknya monggo silahkan pemerintah barangkali dalam hari ini regulator apakah bentuknya cadangan beras pemerintah yang harus ditambah, diperbesar atau ada program-program lain hanya sebagai informasi saja Pak Sapuan dan teman-teman sekalian saat ini cadangan beras pemerintah yang dititipkan kepada bulog setiap tahun jumlahnya hanya 380 ribu ton tidak sampai 1 juta 380 ribu ton kalau dibanding dengan 40 juta kurang lebih atau 30 juta konsumsi masyarakat nilainya cukup kecil nah barangkali nanti ini menjadi opsi yang perlu didiskusikan bahwa cadangan beras pemerintah menjadi salah satu opsi untuk intervensi pemerintah dalam rangka kegiatan stabilisasi harga saya kira itu Bapak moderator jadi intinya satu kami selaku operator bulog akan tetap melaksanakan program apapun yang menjadi keputusan regulator yang kedua tetap concern adalah terkait dengan perlindungan petani kesejahteraan petani dan juga stabilisasi di tingkat konsumen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Karyawan yang telah mewakili bulog selanjutnya kita akan bergeser kepada Prof. Husin Sawit untuk menyampikan gagasan-gagasan yang terkait terastra silahkan Pak terima kasih Pak moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya siapkan agak panjang ada 24 slide mungkin saya hanya menggunakannya 3 saja yang saya bagi dan nanti begini kita coba lihat dulu kebijakan perberasan itu tujuannya apa kemudian instrumennya apa karena pengadaan HPP dan sebagainya salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah yang kedua nanti program baru rancangan program baru kemudian akhirnya saya menutup tentang apaifikasi dari perubahan-perubahan ini dan apa usul saya untuk hal itu saya kira terus saja nomor ini gak bisa besar lagi gak terbatas ini ya jadi kita lihat dulu tujuan perberasan ini ya kebijakan perberasan ini policy objective policy objective itu awalnya itu komprehensif ini tujuannya 3 kemudian sekarang ini juga tujuannya juga 3 stabilisasi ekonomi meningkatkan pendapatan petani mengamankan carangan berhasil timbul pertanyaan ini kan untuk mencapai tujuan ini ada instrumennya kan jumlah instrumen policy instrumen di samping policy objective dan policy target kemudian berikutnya kita lihat ini kan instrumen itu adalah dari hulu hilir ini dibuat kemudian pengadaan negeri itu adalah salah satu instrumen untuk melindungi petani dengan HPP penomannya dan stok carangan pemerintah dan instrumen ini dipakai untuk apa untuk tujuan mencapai tujuan nomor 2 tujuan nomor 3 yang tadi sebut kemudian instrumen hilirnya instrumen pengelolaan stok dan penyaluran bulog carangan berhasil pemerintah raskin untuk tujuan apa tujuan nomor 1 dan nomor 3 jadi pemerintah menghendaki sekarang adalah bulog itu fokus sebagai stabilator harga dan melola carangan berhasil mentah tidak lagi lola program kemiskinan jadi karena dianggap apa yang dilakukan penyaluran ini adalah program kemiskinan yang perlu dialihkan ke tempat kementerian lain dan inilah perbedaan-perbedaan pandangan seperti yang sebutkan tadi kalau salah satu instrumen kita amputasi ada konsekuensi tentang bisakah kita mencapai objektif itu begitu saya terus ke yang baru sekarang dikenal yang baru sekarang program baru pemerintah telah putuskan untuk transformasi raskin ke BPNT program baru ini diluncurkan Februari 17 APBN raskin 2017 ini yang jumlahnya 24,21,4 triliun untuk 15,8 juta keluarga penerima manfaat sebahagian sebahagian itu dana raskin ini rasra atau rasra untuk BPNT yang jumlahnya 1,6 triliun untuk 1,4 sisanya raskin konvensional kemudian pemerintah merubah mau merubah cepat transformasi ini mungkin agar tidak disebut business as usual jadi diubah cepat mulai Juni 2021 beralih ke bantuan tunai itu ada dua ada bantuan tunai ada bantuan pangan non-tunai kan gitu ada dua yang akan akan bergulir kemudian ini punya implikasi tersendiri masing-masing ke tujuan tadi karena itulah saya berpikir dalam penutup ini apa implikasinya jadi implikasinya itu adalah bila raskin dihapus cadangan beras pemerintah dipertahankan hanya 250 ribu ton atau ada 300 ribu ton itu bertabrakan dengan pengadalan negeri yang dipaksakan 3 juta ton atau lebih kemudian karena target politiknya pengadalan ini harus tinggi tanpa peduli tentang kualitas dan sebagainya pokoknya harus tinggi volume adalah paling penting dibandingkan kualitas dalam orang politik lebih penting angka-angka banyak daripada walau sedikit tapi kualitasnya dikorbankan stok bulog berlipah mengambil spis gudang dan biaya susut pemerintah stok tinggi kredit komersial terus pertanyaannya untuk apa stok akhir tinggi kalau tidak ada jalan keluarnya bulog akan lumpuh saya berkirakan akan lumpuh pengadalan negeri tahun berjalan atau tahun berikutnya akan turun drastis untuk respon terhadap perubahan kebijakan itu berdampak buruk pada usaha perlindungan pendapatan petani target HPP tadi kecuali instrumen HPP dan tujuan perlindungan petani tidak perlu lagi itu lain lagi persoalannya ada perubahan tentang kebijakan perberasan itu sendiri itu berdampak juga pada stok PSO yang akan akan sedikit hanya untuk keperluan cadangan beras pemerintah dan kalau ini bulog punya hanya 250 atau 300 ribu ton bulog tidak disegani oleh pasar program stabilisasi harga juga akan terganggu dengan serius kemudian ada cara lain juga pilih cara lain adalah pengadaan dalam negeri itu tetap penyalur raskin itu jangan terlalu besar dirasionalkan kalau saya mengingat sekarang raskin itu terlalu besar dirasionalkan berapa besarnya dirasionalkan ini yang saya mengusulkan paling paling banyak itu 1 juta itu akan berkurang 2,5 juta peningkat tapi di pihak lain peningkatan volume cadangan beras pemerintah volume beras pemerintah ditingkatkan tetapi juga harus diiringi dengan kualitas beras ya harus ditingkatkan dan itu harus beras premium dan saya usulkan supaya 1,3 juta itu ini kenapa sebesar ini ini adalah 15 hari keperluan kesumsi kesumsi per hari itu adalah 87 ribu ton 15 hari itu adalah sekitar 1,3 juta ton dan apa referensinya hal ini stok BBM itu 22 hari Filipina memiliki stok cadangan itu selama 15 hari minimal yang dia miliki nah kemudian kalau ini sudah kita ini kan yang selama ini peran cadangan beras pemerintah itu diambil alih oleh Raskin yang dia sebenarnya tidak untuk itu dirancang tapi kalau sudah dibagikan perbulan sampai 400 ribu ton perbulan jauh lebih tinggi dari cadangan beras pemerintah apa gak turun harga itu pasti turun tetapi terlalu mahal ongkosnya yang harus dibikul ongkos ongkos manajemen kos ongkos ongkos diforifikasi pangan dan sebagainya ya inilah dirasionalkan kalau untuk saya pikir saya itu dirasionalkan tetapi kemudian kita tidak pernah tampil cadangan beras pemerintah itu tujuannya tiga pertama adalah menstabilkan harga stabilisasi harga yang kedua adalah terjadi emergensi apakah man-made disaster atau natural disaster yang ketiga adalah bantuan internasional kita tidak pernah membuat bantuan internasional karena tidak bisa tampil karena apa kualitas beras itu sama dengan beras raskin kan gitu meningkatkan cadangan beras pemerintah itu membuat muka peluang kalau ada di Sri Lanka sekarang ini adalah apa namanya dengan dengan natural disaster dan begitu ini saya bisa tampil ini saya bisa tampil di pemerintah internasional nah inilah perluasan penggunaan cadangan kelebihan stok akhir itu bisa dialihkan untuk menambah cadangan hingga mencapai satu dua tahun saya beri skenario jalan keluarnya yang tadi saya ungkapkan saya refresh kembali ini adalah yang terjadi rata-rata 2014-2016 raskin itu adalah sudah 2,9 2,3 juta ton kemudian cadangan beras pemerintah itu 240 juta ton pengeluarannya pengadilan negeri itu 2,4 juta ton rata-rata per tahun dalam periode ini kemudian kalau kita lihat pengadilan negeri ini membackup keperluan ini tidak mampu terlalu besar pengeluarannya dibandingkan kemampuan ini hingga PSO yang ada sekarang ini adalah 135% itu adalah melebihi dari kemampuan pengadilan negeri jadi ini adalah potensi ekspor import terhadap kekurangan dan itu harus diindah karena politik sekarang tidak menginginkan hal itu salah satu caranya adalah bukan menempuh ini skenario 1 seperti yang saya katakan lumpuh pakailah skenario 3 ini bisa saja kita pikirkan angka-angka itu nanti tapi ada skenario ini yang saya katakan 500 1,3 cadangan beras pemerintah 3 juta ton kalau ini kita tempuh coba kita lihat angka-angka ini kan sudah di bawah 100 jadi ini bisa mampu ini katakanlah ini tidak mampu 2,5 juta ton masih di atas keperluan PSO ini akan menjadi sehat kepentingan politik akan menjadi lebih terakomodasi di dalam hal ini jadi dampak meningkatkan cadangan beras pemerintah dan merasionalkan jumlah raskin itu adalah perlu dana APBN tambahan 9-10 triliun untuk 1 juta ton yang dipegang blok ini yang luar biasa besar seharusnya kita bisa tambah dengan bertahap diperlukan hanya pada tahap awal sebenarnya ini sudah direkomendasikan hal ini oleh tim UGM tahun 2014 2014 ya 2004 ya maaf 2004 itu Pak Pak Masyuri ada salah seorang tim ahlinya kemudian raskin hanya diperlukan 5 ribu tahun per tahun raskin bersama dengan BPNT saling memperkuat terutama apa atas wilayah yang infrastruktur minim dan harga pangan tinggi karena kita ketahui kalau 110 ribu rupiah diberikan per rumah tangga kalau harga pangan yang dibeli itu murah dia dapat banyak tapi untuk daerah-daerah kayak yang disebutkan tadi Papua, Kalimantan pedalaman itu harganya tinggi jadi tidak adil kepada masyarakat pedalaman di daerah luar Jawa karena infrastruktur yang bagus itu berada di Pulau Jawa harga pangan itu lebih murah di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa di samping produksinya juga di Jawa lebih banyak nah kemudian pengadalam negeri itu bisa diwujudkan PSO multi kualitas jadi bulog itu dipercayakan PSO itu adalah apa namanya dua kualitas dia kualitas raskin dan kualitas kualitas apa namanya untuk cadangan beras pemerintah yang berbeda yang berbeda kualitasnya kalau bulog lebih banyak memberi membeli kualitas premium pengilingan padi yang ada sekarang yang kecil-kecil itu merubah teknologinya agar dapat yang lebih baru tapi kalau bulog itu tetap saja membeli beras yang kualitas medium dia akan berpengaruh akan berpengaruh ke decision pengilingan kecil itu sulit-sulit didorong untuk mentransformasi yang lebih modern dikasih apapun kredit dan sebagainya tidak akan pernah jalan kecuali kalau dikasih secara gratis seperti sekarang tapi siapa yakin bahwa itu bisa jalan enggak pasti tidak jalan penelitian selama ini menunjukkan hari itu saya berpikir adalah harus bersama-sama hindari bantuan tunai bantuan tunai itu adalah kebocorannya penggunaannya ke non-pangan itu tinggi sekali pulsa rokok miras itu tinggi penelitian-penelitian selama ini adalah asal dikasih BLT dulu itu itu adalah umumnya digunakan untuk orang miskin itu menggunakan untuk pulsa untuk di rokok konsumsi rokok untuk orang miskin itu jauh lebih tinggi untuk dibandingkan dengan orang-orang non-miskin nah ini aku kemudian bertahan tunai ini bertahan diperkirakan relatif singkat karena apa dia perlu dukungan politik politik anggaran nah dukungan politik anggaran ini rendah karena kecurigaan oposisi terhadap pemerintah ini yang berjalan ini tinggi hingga hampir dimanapun di dunia BLT bantuan langsung tunai itu selalu tidak bertahan hanya bertahan satu dua tahun sudah itu ganti pemerintah akan ganti itu hari itu apakah itu yang kita inginkan itu pertanyaan lebih janjut saya kira ini monggo ditanggapi dan diperkaya untuk menjawab pertanyaan terima kasih Profusin saya kira sangat menarik informasinya dengan data-data yang cukup rinci selanjutnya juga akan bergerak ke hasil riset karena ini Pak Zainal nampaknya juga melakukan suatu riset terkait bagaimana respon masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap percobaan dari BBMT silahkan Pak kira-kira waktunya mungkin tidak bisa panjang sekali kira-kira 7 menit silahkan terima kasih Pak Moderator selamat menarik Bapak Ibu sekalian saya kira tadi banyak dikepas oleh Bapak-Bapak sebelumnya terkait dengan bagaimana keberlangsungan program RASKIN selama ini dengan keterbatasan yang sudah dilakukan atau yang ditemukan setiap kali pelaksanaan dari program RASKIN bisa ke slide selanjutnya langsung slide yang kedua mungkin oke jadi ini ketika diterapkan program RASKIN yang sekarang RASKIN saya kira permasalahan yang timbul tadi sudah dikabal ya Pak Karyawan dan yang lainnya terkait dengan begitu atau apapun di sana yang semuanya bermuara kepada basis data terpadu yang memberikan informasi sehingga nantinya kurang tepat sasaran dan juga kurang tepat jumlah gitu ya lanjut selanjutnya next oke jadi berdasarkan pada beberapa pendapat ataupun juga statement dari ini ini ada satu dari Menteri Sosial waktu itu saya mendukung kekasaran pemberian bantuan beras miskin yang lebih baik dan perlu dicari alternatif model seperti e-money dan lain-lain bantuan yang bersifat ini kain atau dalam bentuk barang rawan yang diselewengkan oke selanjutnya mungkin langsung ke slide ketujuh aja ini semua pendapat-pendapat terus satu lagi nah kami merespon dari pendapat dan juga permasa yang sudah timbul bahwa kita lakukan kajian di Jawa Timur yang menghasilkan beberapa luaran jadi kita punya tiga luaran terkait dengan persepsi untuk pergantian ke voucher yang pertama adalah gambaran persepsi beberapa pihak terkait perubahan raskin menjadi bahan sos dan petis busian sistem voucher oke berikutnya ini persepsi dari tikor raskin daerah dan dekat dinas sosial terkait dengan persepsi perubahan raskin ke batas sosial jadi ada 75% tidak setuju kemudian 6,25% setuju dan 18,75% netral itu terus berikutnya nah ini yang menyambung dari topik kita hari ini jadi persepsi ketika raskin kemudian nanti kita ganti dengan voucher kita melakukan survei terhadap 18 8 9 kawabatan jadi 6 kawabatan dan 3 kota dengan responden kita sebanyak 200 masing-masing masing-masing 30 responden begitu ya nah menurut RTS PM persepsi raskin ke voucher hampir 60% positif mempersepsikan terkait dengan raskin ke voucher dan hanya 36% yang negatif dan hanya 4% yang netral nah dari TS PM yang jauh dari Indomaret mereka sudah setuju terkait dengan sistem voucher sebaliknya yang dekat dengan dan saya setuju terkait dengan sistem voucher yang dekat dengan Indomaret dan ini sudah kita lakukan dengan menggunakan uji statistik dengan uji beda selanjutnya berikut persepsi raskin ke voucher menurut Tiko Raskin dan Binsos jadi Dinas Sosial secara positif menyatakan 18% setuju untuk raskin diganti dengan voucher begitu bola bulog 55,56% sedangkan yang mempunyai persepsi negatif hanya 44,44% untuk bulog dan hanya 11% untuk Dinas Sosial selanjutnya nah luaran luaran yang kedua jadi kita ada tiga luaran yang kedua ini adalah diperolehnya model pendistribusian raskin dengan sistem voucher dimana kita memberikan dua model atau alternatif terkait dengan pendistribusian raskin dengan voucher selanjutnya ada dua jadi kita memberikan model ada dua terkait dengan model raskin ke voucher dimana satu nanti kita alternatif pertama adalah RVB jadi murni pemerintah dan nanti juga ada yang kedua adalah ke murni swasta untuk pendistribusiannya next ini yang pertama terkait dengan raskin yang ditanggil pemerintah jadi raskin voucher pemerintah dimana kita akan murni melibatkan pemerintah di dalam menyusun bagaimana pendistribusian untuk voucher nanti berikutnya oke ini peran dari masing-masing tugas dari bahkan di atas jadi dari kementerian PMK menugaskan TN2KP untuk terkait dengan data RTSPM kemudian Menteri Keuangan membuat kartu raskin elektronik dan transfer bantuan kemudian TIKO raskin pusat dan daerah mengkoordinir proses pendistribusian kartu elektroniknya hingga ke RTSPM kemudian pemerintah pusat dan daerah dan atau perubulok mendirikan gerai-gerai raskin elektronik di titik kemudian titik baginya kemudian peran bulok adalah pengadaan dan persibusian beras ke toko-toko sembako kepada titik baginya ini untuk versi yang pertama murni pemerintah yang berperan di sini yang kedua next ini masih yang pertama tadi jadi gerai raskin oke jadi dimana gerai raskin sebut kita membutuhkan lokasi titik bagi kemudian kemudian ada gudang penyimpanan beras serta tersedianya jaringan internet untuk log reaksi ke pusat data TSPM dan bank kemudian tersedia perangkat peningkat penindak di kartu raskin elektronik serta tersedianya SDM IT next langsung berikutnya yang kedua nah ini untuk yang raskin voucher swasta jadi sama dari atas jadi kementerian PMK yang berbeda adalah dimana peranggung merintah dan atau bulog menjalani kerjasama dengan toko-toko sembako di sana yang kita tahu bahwa kita banyak melihat adanya Indomark Dalamark yang mungkin nanti bisa diribatkan di dalam pendibusian untuk vouchersnya nanti dimana peranggung adalah memantau dalam pengadaan dan distribusian beras ke toko sembako di titik bagi di masing-masing gerai di sana selanjutnya oke jadi kita melibatkan peran yang sudah ada karena bagaimanapun Alphamad dan Indomark itu sudah menyambut di mana-mana jadi mereka sudah biasa menjual sembako dan juga termasuk beras jarangannya cukup luas hingga ke desa-desa dan manajemen modern berbahasa IT terkoneksi dengan bank melalui internet kemudian tempat transaksi pembaharan tiket listrik dan lainnya juga bisa di sana dan sudah menjalankan CSR oke seberikutnya nah yang ketiga luaran kami adalah diperolehnya formasi tingkat kelayakan atau possibility kawupaten kota di Jawa Timur untuk diterapkan persibusian raskin dengan sistem voucher oke berikutnya ini tingkat kelayakan Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem raskin dengan voucher dimana selanjutnya di mana variabel penentup yang akan kiraakan adalah indeks koskita geografis hanya 13,7% desa dan kelurahan yang seluruh diakses kemudian ketersediaan infrastruktur IT jaringan internet perangkat penindai dan lain-lain penekatannya adalah dimana desa dan kelurahan yang sudah ada listrik di Jawa Timur semua desa sudah dilatih listrik sebanyak 8457 ini tahun 2015 dan non-PLN 291 desa kelurahan sedangkan kesediaan jaringan peniagaan beras yang luas untuk Ketepagi di Jawa Timur dimana di BPS ada 1830 13 atau 31% ada pertokohan serta dari kami mencoba identifikasi ada 1993 293 atau 23% kelurahan desa kelurahan yang ada Indomaret dan atau Alphamaret berikutnya nah antara RVP dan RVS tadi dan swasta yang lebih memungkinkan saat ini adalah RVS dimana kerjasama dengan Indomaret dan Alphamaret kemudian karakteristik dan desa kelurahan yang sudah ada Indomaret dan Alphamaret biasanya aksesibilitasnya mudah kemudian sudah ada listrik tersedia koneksitas internet ke pusat dan data RTSPM dan bank kemudian jaringan perniagaan beras tersedia karena Indomaret dan Alphamaret selama ini sudah menjual sembako dan termasuk juga beras selanjutnya oke ini di Jawa Timur dimana jumlah Indomaret ada 1313 atau 12% di desa dan keluar yang ada kemudian Alphamaret sebesar 616 atau 7,22% kemudian yang belum ada keduanya sekitar 6544 cukup besar sekitar 76,65% ini adalah persentase terkait dengan keberadaan Indomaret dan Alphamaret selanjutnya nah ini terkait dengan ketersediaan tadi itu terkait dengan Alphamaret dan Indomaret yang cukup besar adalah di Jember hanya ada sekitar 164 kemudiannya sedikit adalah di Kabupaten Pamekasan terkait dengan sejumlah 12 selanjutnya nah ini kategori tingkat kelayakan Kabupaten Kota untuk Raskin Voucher Suatari Jawa Timur dimana untuk kategori rendah ada 24 Kabupaten kemudian sedang 7 Kabupaten tinggi ada 4 Kabupaten serta sangat tinggi ada 7 Kabupaten untuk kategori kelayakan Kabupaten Kota Jawa Timur untuk Raskin Vouchernya selanjutnya oke ini laporannya saya tadi rinciannya tadi terus-teruskan lagi lagi ini yang sangat tinggi termasuk Kota Kediri kota hampir seluruh kota disana tinggi untuk kategori kelayakan RVS terus nah ini peta kategori tingkat layakan sistem Raskin Voucher di Jawa Timur dimana titik-titik tersebut menunjukkan di kota di Jawa Timur hampir seluruh itu layak untuk penerapan sistem Voucher dengan RVS atau melibatkan pihak swasta itu beberapa kacian yang sudah kita lakukan dan ini memberikan kesimpulan akhir selanjutnya kesimpulan yang pertama persepsi raskin menjadi Bansos semua RTS PM sampel menyatakan setuju dan hampir semua TIRCOR dan DINSO tidak setuju terkait dengan raskin menjadi Bansos tetapi yang kedua persepsi raskin ke sistem Voucher dimana TSPM yang jauh dari Indomaret hampir seluruhnya tidak setuju dengan TSPM yang dekat Indomaret banyak yang menyatakan setuju dengan TIRCOR dan DINSO banyak yang menyatakan setuju kemudian model raskin sistem Voucher tadi ada dua dimana ada RVP pemerintah dan raskin Voucher swasta yang bersama dengan Indomaret dan Alphamart terus yang keempat kelayakan Provinsi Jawa Timur untuk diterapkan raskin Voucher semua kabupaten layak namun dengan tingkat kelayakan bervariasi dari rendah sangat tinggi dan Tujuh Kota mempunyai tingkat kelayakan sangat tinggi artinya semua keunturan sudah dapat diterapkan RVS yang kelima pelaksanaan program raskin sistem distribusi lama dalam voucher pemerintah dan voucher swasta dalam satu kabupaten kota dapat dipetakan dimana desa dan kelora yang belum siap dan pendukung lain masih tetap dengan sistem yang lama dan desa dan kelora yang sudah siap dapat diterapkan voucher pemerintah atau juga voucher swasta selanjutnya dan rekombinasi kami ada empat yang pertama adalah peningkatan ketepatan program terutama tepat sasaran jumlah dan harga di koraskin pusat serta pusat perlu menerapkan pendistribusian rastra dengan sistem voucher baik RVP atau RSVS yang masih tetap dikombinasikan dengan sistem pendistribusi lama kemudian di koraskin pusat perlu memformulasikan sistem voucher untuk pendistribusian rastra terutama menjajaki kemungkinan kesama dengan hidup dan lava marit sebagai agen titik bagi raskin di suatu wilayah kemudian bulog segera menelitikan RPK atau rumah pangan kita terutama di desa yang belum ada infrastruktur penunjang penerapan voucher setelah yang terakhir yang keempat adalah yang terakhir yang keempat adalah perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan penerapan sistem voucher untuk oleh berguruan tinggi mengingat variasi ketersediaan infrastruktur penunjang di berbagai wilayah Indonesia yang masih terbatas demikian Pak Terima kasih Terima kasih Pak Zainal Arifin yang sudah berbagi tentang risetnya yang terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap program rastra yang baru Terima kasih